Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membongkar kedu sufi yang berkaitan dengan ilmu laduni ilmu kasyaf atau yang lebih dikenal dengan ilmu laduni semacam ilmu batin mungkin tidak asing di telinga kita lebih-lebih bagi siapa saja yang sangat erat hubungannya dengan tesawuf beserta tarekat-tarekatnya kata sebagian orang ilmu ini sangat langka dan sakral tidak sembarang orang bisa meraihnya kecuali para wali yang telah sampai pada tingkatan ma'rifat sehingga jangan sembrono untuk buruk sangka tak boleh suzon apalagi mengkritik wali-wali yang tingkah lakunya sangat aneh dan menyeleneh wali-wali atau gus-gus itu beda tingkatan dengan kita kata mereka mereka sudah sampai tingkatan ma'rifat yang tak boleh ditimbang dengan timbangan sadiat lagi benarkah demikian inilah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama tentang hakikat ilmu laduni kaum sufi telah memproklamirkan keistimewaan ilmu laduni ia merupakan ilmu yang paling agung dan puncak dari segala ilmu dengan mujahadah pembersihan dan pensucin hati akan terpancar nur dari hatinya sehingga tersibaklah seluruh rahsia-rahsia alam gaib bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala para rasul dan ruh-ruh lainnya termasuk Nabi Khaydir itu kata mereka dan ilmu ini yaitu ilmu laduni tak bisa diraih kecuali setelah mencapai tingkatan ma'rifat melalui latihan-latihan amalan-amalan ataupun zikir-zikir tertentu ini bukanlah wacana atau tuduhan semata tapi terucap dari lisan tokoh-tokoh kaum sufi banyak ya diantaranya adalah Ibnu Larobi katanya ulama syariat mengambil ilmu dari generasi terdahulu sampai hari kiamat ulama syariat mengambil ilmu mereka dari generasi terdahulu sampai hari kiamat semakin hari ilmu mereka semakin jauh dari nasab para wali mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dihujamkan ke dada-dada mereka sebagai mereka juga mengatakan semacam Abu Yazid al-Bostomi katanya kalian mengambil ilmu dari orang-orang mati sedangkan kami mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan tidak akan mati orang seperti ini katanya orang seperti kami mengatakan hatiku telah menceritakan kepadaku dari robku oke kemudian ia juga mengatakan itu sekarang ini Ibnu Robi sesungguhnya seseorang tidak akan sempurna kedudukan ilmunya sampai ilmunya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung tanpa melalui perantara baik dari penukilan ataupun dari gurunya sekiranya ilmu tadi diambil melalui penukilan atau seorang guru maka tidaklah kosong dari sistem belajar model tersebut dari penambahan-penambahan ini merupakan Ib bagi Allah azawajal sampai dia mengatakan maka tidak ada ilmu melainkan dari ilmu kasyaf dan ilmu syuhud bukan dari hasil pembahasan pemikiran dugaan ataupun tafsiran belaka nah sekarang bagaimana dampak negatifnya ilmu laduni terhadap umat kaum sufi dengan ilmu ladunia memiliki peran sangat besar dalam merusak agama yang mulia ini dengannya bermunculan akidah-akidah kufur dan juga amalan-amalan bid'ah selain itu mereka langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam kasus pembodohan umat karena menurut mereka menuntut ilmu syarih merupakan pantang besar bagi kaum sufi Al-Junaidi mengatakan saya anjurkan kepada kaum sufi supaya tidak membaca dan tidak menulis karena dengan begitu ia bisa lebih memusatkan hatinya kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan jika seseorang menuntut ilmu hadis atau bersafar mencari nafkah atau menikah berarti ia telah condong kepada dunia dan Ibnu Jawzi mengatakan kitabnya Talbis Iblis seorang guru sufi ketika melihat muridnya memegang pena ia mengatakan engkau telah merusak kehormatanmu ini dapat dibaca dalam kitab Talbis Iblis kemudian Imam Syafi'i mengatakan ajaran tasawuf dibangun di atas rasa malas dalam kitab Talbis Iblis orang-orang sufi mereka berdalil dengan firman Allah SWT yang berbunyi dan kami telah ajarkan kepadanya yaitu Nabi Khaydir dari sisi kami suatu ilmu Al-Kahfi ayat 65 kaum sufi memahami ayat ini bahwasannya ayat ini menerangkan tentang ilmu laduni sebagaimana Allah telah anugerahkan ilmu tersebut kepada Nabi Khaydir namun lebih anehnya mereka meyakini bahwa Nabi Khaydir sampai sekarang masih hidup dan masih membuka majlis-majlis taklim bagi orang-orang khusus atau ma'rifah sedangkan telah menjadi ijma kesepakatan seluruh kaum muslimin wajibnya beriman kepada Allah eh kepada Nabi Nabi Allah tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dan mereka diutus khusus kepada kaumnya masing-masing Nabi Khaydir diutus untuk kaumnya dan syariat Nabi Khaydir bukanlah syariat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahayanya akidah kaum sufi yaitu ilmu laduni semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati